Karena nekat beroperasi meskipun tempat karaoke telah disegel sementara, petugas gabungan di Kabupaten Demak bertindak tegas dengan menyita seluruh peralatan karaoke. Petugas juga mengamankan 35 pelaku pelanggaran, 15 diantaranya adalah pemandu lagu. Untuk memastikan tempat karaoke ini nekat beroperasi, petugas gabungan tak ragu naik ke pagar untuk melihat aktivitas di dalam. Dari luar, petugas mendengar suara musik, sehingga petugas curiga ada aktivitas di dalam gedung. Apalagi dari laporan masyarakat, tempat karaoke yang telah disegel sementara itu tetap beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Begitu memastikan ada aktivitas di dalam, petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri pun langsung masuk ke dalam dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut, aparat menemukan sejumlah minuman keras. Polisi juga menemukan sejumlah pengunjung, termasuk pemandu lagu, yang tengah melakukan pesta miras. Untuk operasi justisi, untuk pengawasan di karaoke yang disini ada yang buka di wilayah Kabupaten Agung. Kita datang di sana, akhirnya kita menemukan memang dia buka dan kita segel. Terus empat tindak lanjutnya sendiri bagi para pengelola karaoke sendiri gimana? Untuk pengelola karaoke memang kita sita untuk mirasnya dan untuk perawatan itu kita sidangkan. Sidangkan, Pak. Dalam razia ini, setidaknya aparat mengamankan 35 pelaku pelanggaran, terdiri dari 15 pemandu lagu, 17 pengunjung, dan 3 orang pemilik karaoke. Mereka akan dicerat dengan pasal tindak pidana ringan. Sementara itu, petugas gabungan juga bersiap tegas dengan menyitah seluruh perawatan karaoke dan menegel tempat hiburan malam tersebut. Susmin Tata, Kompas TV, Kabupaten Demang, Jawa Tengah.